Karena kita masih berteman, kita gak bareng itu bukan berarti kita musuhan, enggak, hanya waktu memisahkan Siap Semua orang itu mempunyai hak dan asumsinya di media Berhak menceritakan masa lalunya Cuman gimana orang-orang yang menangkabinya Kalau misalnya dia ikut-ikutan itu adalah orang yang bodoh Dan kalau orang yang ambil sisi baik dan positifnya dan dia gak ikutan Hanya mendengarkan saja cerita seseorang tersebut Itu adalah orang yang bijak dan pintar Gitu Kelihat, lu cukup diem Di rumah? Di rumah Gue yang gerak, gue yang kerja Lu gak usah ngeliat seberapa perihnya gue, seberapa perjuangan gue buat lu Oke Intinya, lu ketika lu nurut sama gue, lu bahagia What's up? Anja Bikin gindok gindok Balik lagi bersama gue, Rizky Ramadan atau biasa di Sapa Bokil Pria Tampan, stok terakhir Emang iya? Ya iyalah Cuman lu ganteng, pede banget lu anjini Weh bro Mananya bro Keren banget sih Jujur gue gak bisa berkata apa-apa lagi, udah Kenapa emang? Cikup tau Di? Di? Enggak, lu langsung goblok Enggak, lu kemana aja Lu ngobrol kemana aja Enggak, lu kemana aja Bocek pada nanyain Nyalain gue Emang harus kayak gitu ya? Kayaknya gak main bantel Oh iya Iya Gue gak kemana-mana Lu jangan, jangan berantakin ya Oh siap bang Gak bang Udah bang bang Gunung Bersih bang, gue udah boleh main bang Udah bersih bang Oke Boleh berarti Boleh, boleh Gak kemana-mana Lu kemana aja Gue di rumah terus Alhamdulillah produksi Eh, produksi 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 Udah punya rumah produksi Amin Amin Gue minin Tapi itu mobil sama motor baru Apa sih motor apa sih? Mobil Mana mobil ya? Ini aja deh kasur deh Enggak, apa di bawah? Kan lantai dua ini ya? Enggak, ini lantai satu Enggak, lantai dua Ntar kita ke lantai atas nih Bacot Lantai tiga ya Lalu bacot sedaya Mobil Terus tadi gue ngeliat itu Sepatu Banyak banget ya Anjur ya Dikasih orang Kan dikasih Eh, thank you Sepatu dar gue Enggak, itu mah Gue jadi kemana Dikasih sepatu guys Enggak, itu kado ulang tahun ya Jadi kalau kalian ulang tahun Minta kado sambukir Iya, nanti Gue kasih Senang serius Sini si, peluk dulu Sini Gak, gak, gak Jadi Kok lu jadi makin gak jelas ya? Gue bingung Kalau bingung Ini kita obrolan Gue pengen Lauer Gue pengen Kesini Kadang gak ada lu Gue udah ngabarin ya Serius ya Ngabarin siapa? Oh, pas lu Iya, gue pengen ngeprank lu Gue udah benci sih Udah benci sama lu Udah bete gue Gue juga benci sama lu Anjing Anjing lah Yaudah, akhirnya Apa? Baru, udah perakasih Perakasih, si katak lah Gue mau main lah Gue gituin Ternyata Lu mau ngeprank Ternyata si pace udah sekongkol Kayaknya Gue udah tau Instinct gue tajem Oh, iya, bener Beli Sopli Ini orang Bali Gak, gak Gue tau nih ya Biar kalian tau Oleh-oleh Bali mana? Nih, gue ceritain ya guys Jadi Bukannya gue Lupa Karena Gue terlalu Mepet waktunya Oh, iya Siap Iya, secara satu Temen gue ada yang sakit Dan gue gak sempet Ngebeli oleh-oleh Nih, gue jujur Gue cuma punya gelanggir Nanti Gue sumpah Di orang rumah aja Gak ada yang gue kasih oleh-oleh Gak ada yang gue kasih oleh-oleh Gak ada yang gue kasih oleh-oleh Ya, lu jangan ngeliat harganya Tapi Ngeliat Mas inget ya Gue punya dua Iya, iya Oh, kepelan nih kita? Nggak juga Nggak juga Ntar kayak homo anjing Tapi oke juga Ini dari Bali ya Dari Bali Ya mungkin ya Nanti lah gue kesanelah ya Iya Sepertinya gue udah gak Waktu itu Gue udah ngajak Doi nih Enggak Serius dulu ya Apaan lo Ayy laksana Enggak lo ngajak gue Enggak lo ngajak lo Dia suka gitu Lo gitu sih Sekarang sih Lo udah berubah banget Guys, dia yang berubah Berubahnya gimana Coba anjing Emosi gue gak mau nama nih Enggak, lo berubah pokoknya Enggak bisa dikata Enggak bisa Enggak bisa Diungkapkan pake kata-kata Intinya lo berubah Berubahnya gimana Lo udah telah menyakiti gue Enggak jelas Enggak serius Guys, pokoknya tuh jadi Bingung ya kan Jadi ada orang halu diundang Nastaga Aduh Aduh Ya kecoh Enggak 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 Enggak, gue suka aja Kenapa tuh Enggak suka Iya Gue sih Jujur gue gak nonton kontennya Cuman ada yang bilang Sama gue kata Pasti Ini gue jujur gue Gue udah gak mau ngebelas tahunan Cuman Banyak yang bilang gue Pendongeng lah Kata gue 150 Hoax Oke gak apa-apa Cuman emang hoax sih Gak tau sih Dia edit dia Iya kan Kenapa gitu kan Sebenernya Gue gak ceritain aja Jadi tuh Sebenernya tuh Yang 150 orang itu Emang gue gak punya video Kan kita gak punya video Gak punya video dengan jelas Tapi Gue punya saksi Ini saksi dari lawannya Salah satunya Yang ngebelian Iya beternya sih Iya Cumpai disitu gue gak ngobrol Sama orang pas kejadian Gue gak ngobrol Gue gak ngobrol sama dia Dan gue gak ngeliat dia sama sekali Oke Gue Oke 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 Gue gimana ya Ya orang mau bilang gue Oh no Whatever whatever Cukup ini aja Cukup aspal aja Menjadi saksi gitu Cuman kalo lu gak gue nanya sama lu Lu gak usah nyeritain detail Kita gak usah cerita tentang itu Intinya itu nyata apa Enggak gue ngeren tuh Gue gak sekongkol sama lu Apa ini Iya kejadian itu Lu sebanyak orang Gue rasa sih lebih dari segitu Gue rasa ya Itu rame banget Iya rame-rame Tapi kan gue gak mungkin ngitungin nih kan Gak mungkin kan Cuman kan emang perkirannya sampe segitu Iya Karena dua jalan ketutup panjang Dan lapangan penuh Gimana ceritanya Tapi mata-mata lu gue pengen tau deh Iya kan bener gak Dia bingung kan Mata-mata lu siapa Iya udah dua kali loh Sumpah yang pas lu Apa Eh ditane Gimana ya Anein adean gue tuh Yang di Gak salah Terus Terus Yang PKB Yang di Chiater itu Mata-mata lu siapa sih Dia-dia loh Dia lagi Enggak Ada lagi Ada beberapa orang Banyak Sampai dia ngitung Ini di lapangan Ini penuh Banget Terus katanya jalan itu lu gak putus-putus Hmm Iya Dari yang muda sampe yang itu tuh ada katanya Dia ngomong Ya ini dia udah nyampe sini nih Dia Gue tau lu tadi pengen ke daerah Cilalung Hmm Iya terus ada yang bilang katanya Kan kalo yang itu bilang kan kata setara dari Kebayoran gak apa Apa dari mana gitu kan Hmm Setara dari Cilalung guys Bener gak? Gue keluar dari Cilalung Ketemulah timnya dia dulu gitu Cuman itu Cerita masa lalu lah Cuman ya emang yaudah lah Emang Emang gak mungkin juga ya Satu lawan Satu lawan banyak orang Cuman emang nyatanya kayak gitu Bener gak? Iya Empu Ki Cuman bener gak? Maksudnya temen-temen gue cuman ngeliatin doang Emang itu konteksnya rame Cuman temen-temen gue ngeliatin Karena disitu Aku ingin di Die 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 Apa ingin di die Sama dia dulu Iya Iya Bener Tapi kan yaudahlah dulu Tapi ini empuk Gimana ceritanya nih Ih kasar Ini gak apa Oh iya sih Iya sih bener Apa Apa sih anjir Kayaknya lo orang bingung loh Iya ini Berapa duit tak? Ya udah Enggak Enggak Ini berapa Berapa Ini di google gue mau di shopee Iya Empuk loh Gila nih Enggak Ini kasar mahal nih Yokim Enggak Lu kayak pengen ngebahas kasar Jadi aman ya Enggak Maksudnya Kan katanya ngawur kan Hahaha Lu ngapasih Lu ngapasih Gapapa gue Gue jujur Ada salah satu orang lagi nongkrong Dan dia ngomong Yang lu undang itu ngomong Belangin mau katak Gini gini Dalam hati gue Oh shit man Are you sure gue bilang ya Serius Dia ngomongnya gitu Serius bang Kalau gue ngomongin satu orang Gue gak percaya Cuman ada dua orang Bang serius bang Dia ngejelekin Oh yaudah Makanya tadi gue bilang kan Ih ada orang yang lagi Dong yang beneran Gitu Makanya gue berani ngomong Karena I know your story Gitu Gue tau ceritanya Tapi lu temen kan Sama dia Gue gak terlalu akrab Gue disini juga gak ngejatuhin orang Cuman ya Gue disikut duluan Dan gue cuma Singkat cerita aja Kan kalo dia sampe Bobo nama gue kan Istilah kasar lah Udah menjatuhkan Kalo gue kan gak ngebawa nama dia Gitu Gue Ya itulah Biar Biar orang tangsel aja Kita ngobrol-ngobrol aman aja Maksudnya Gak terlalu ngebahas Ngedalami cek Tentang kejadian Ntar kita Bukan kita sih Kayaknya gue Gue yang diserang Cuman gak apa-apa Serang dong Tapi Gue udah males Sebenernya cerita-cerita Begitu ya Ngebahas kayak gitu ya Tapi Sekarang jujur Gue kan sering Ngeliat lu Mencwb nih ya Yang di media-media itu Kan gue gak mau nyebutin ya Oke Tapi sebenernya lu pacaran Apa enggak sih Enggak Gue gak punya cek Katanya lu disakitin Gue Gue gak berani ngomong Intinya Gue sama ditemenan Temenan Baik Bertemenan baik Bertemenan baik Sampai sekarang nih Agak renggang Agak renggang Oke Tapi tadi lu Karena dia capek gitu Gak tapi tadi Udah Jangan Gue sama dia temenan baik Gue sama dia emang temenan baik Gue dari tadi Kan gue dari tadi Ya bener-bener Kita ngobrol baik ya kita ya Oh iya bener-bener Adil lu sebelum Ntar gue Gue spill mau lu Oke Gue punya rahasia lu nih Oke silahkan Bener Bener deal ya Ngapain dicerita Gak tau Yang dibahas Gak apa-apa Gak lah Guys Bokir udah Bikin rumah Guys Oh gitu Alhamdulillah dong Iya Gak akan rajad orang tua Iya bener itu mah Tapi kan ini lantai 3 Ini di lantai 2 kan Ada tanggal lagi Tadi lu ngeliat gak Lantai 3 kan Cot banget Sumpah haus gue Lu mau ngeteng opi Gak gue gak pengen apa-apa takut Sorry sorry Kiri Gak 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 Serius Gua aja bisa Gua bisa Gua bisa Gua bisa Iya deh nih Gak gak Serius Serius Tuh Lo Air putih guys Kiri gak ada apa-apa Kiri malu gue Ciu Karena Karena di kasur guys Dia ngajarin kontennya di kasur Ini juga belum rapi Ayo ngobrol apa lagi Ayo dong Ayo dong Cerita-cerita lagi dong Kita tuh udah Apa gue tuh udah males banget Ngebahas tawuran ya Iya Wah capek aja Jadi Oh kemarin Gue ke Apa ya Pokoknya Cerita apa sih Bukan poldah ya Apa gitu gue lupa Kepuas Kepuas lah ya Kayak semacam ya Pokoknya gue diundang ke waknum yang berwajib Iya Kemarin Cerita nih ya Gue nanya Tentang Tentang orang yang membicarakan podcast Konten yang membicarakan podcast Gue nanya Terus Kata dia Semua orang itu Mempunyai hak Dan asumsinya di media Berhak menceritakan masa lalunya Cuman gimana Orang-orang Yang menanggapinya Kalo misalnya di ikut-ikutan Itu adalah orang yang bodoh Gitu Dan kalo orang yang ngambil Sisi baik dan positif ya Dan dia gak ikutan Hanya mendengarkan saja Cerita seseorang tersebut Itu adalah orang yang bijak dan pintar Gitu Jadi Kalo kalian Apa Kayak misalnya Misalnya kayak Gara-gara nonton podcast Gara-gara nonton podcast Ya kalian gak bisa nyalain Itu Karena Gue udah nanya kan Sama Yang itu Yang pantas Tapi cuma cerita itu doang Apa Cerita podcast juga Gue disana Podcast Ngobrolin Tauran Oke Cuman Ujung-ujungnya sama Ujung-ujungnya ya Ini loh Apa Apa sih Gue lupa Mengedukasi Bahwa Tauran itu Gak baik Boleh Bener lah Gak ada lah Dan Tadi Orang bilang Lu abis ngobrol Kayak apa Abis bikin konten podcast Lu gak ada aksi Lu gak ada pergerakan Guys Tadi kita habis beraksi Oh iya Memperkumpulkan Pelajar Tanggera Selatan Baru Tangsel Semoga kalian bisa ikut ya Nantilah Kedepannya Kedepannya Semoga makin besar Semoga di Tangsel Udah gak ada keributan Terutama Tangsel dulu Tapi Enggak nih Apa Udah Satu ya Cita-cita lu abis Cita-cita Kok jadi kecita-cita Gapap ya Gue mau tau Dulu kan nih ya Soor Biar kata kita nak brengsek Pasti punya cita-cita Dulu Dulu Cita-cita gue jadi tentara Kenapa lu Karena ya Gue pengen mengabdi aja pada negara Wih siap Serius Keras Tentara keren sih Kota gue Tentara Hidup Hormat begini Hormat tangan kiri Gak boleh Oke Lu hati-hati Tapi lu tentara kebal gak Maksudnya Ada tentara kan yang kebal Banyak lah Banyak kan Banyak Tapi lu ngisi juga Pasti Tentara Kalau jadi tentara Misalkan Lu kayaknya Pertanyaan yang sangat bodoh Ya Ini kan ngawur kan Ngawur Lu kayaknya Pertanyaan Tentara Enggak loh Gini loh Kalau lu jadi tentara Lu ngisi Eh Kampret Jaman aja Sekolah aja Gue nyari Gituan Tapi sekarang Udah gak Aku udah gak Megang gitu-gituan Guys Aku Sekarang cukup Chill Umur lu kan udah semakin tua Mohon maaf nih Tapi Apa Lu udah udah melewati Masa-masa itu kan Masa-masa ya Lu Macem Punya pacar Punya ini Punya itu Tapi lu Ada gak sih Keinginan lu Di umur berapa Nikah Nih Buat saksinya Nikah Iya Kan gue diperan nikah Nggak Oh nikah lagi Ntar lah Sabar Di umur berapa nih Gue pengen tau Gue gak tau Gue gak bisa menargetkan itu Kalau gue orangnya ngalir Karena kehidupan gue tuh Untuk dijalanin Bukan untuk dipikirin Kalau gue pikirin target gue segini Kepaksa jatohnya Bener Berarti jalanin Iya jalanin Kehidupan Lu nanya-nanya Gue nikah Lu gimana Iya Kira gitu aja ya Lu gimana Gak gimana Wacapret banana Dia lu tau Wacapret banana Wacanak amret Gak berguna Gue mau nikah Mana Gue udah dua kali Iya Lu belum Cemen banget Sabar Iya sabar Karena yang terburu-buru itu Selalu gagal Gue gak jendir gue anjing Gue gak buru-buru anjir Iya Gak apa-apa gagal Karena kegagalan Adalah sebuah pelajaran Pelajaran Tapi Ada gak mantan Selama nih Dari pacaran Dari itu Dari ini Semuanya Ada gak Yang menyesali Lu Sekarang lu kayak gini Kayak gitu Aku masih berasa biasa aja Biasa aja Tapi gak punya apa-apa Gak punya apa-apa ya Berada Ya Enggak ya Seriusnya Gak punya apa-apa Gak gimana Aduh Apaan Katanya gak punya Patuhnya Lihat Patuhnya Apaan Oh iya mahal Patuhnya Enggak anjir Jangan Jangan Kelihatan kan Aduh Aduh Patuh Mahal itu Enggak guys Enggak Gini Lu sehat gak Sehat Ya Kita ngobrolin aja Buat motivasi-motivasi Untuk anak-anak sekolah Enggak Enggak perlu lah Bocok udah pada jelas Dampaknya juga udah tau Kita jelasin Jadi Kalau kita omongin lagi Gini loh Tetap baik Enggak buat kalian tuh Jangan melihat Apa Maksudnya Kalian tuh jangan melihat Hasilnya seseorang Tapi kalian harus Tahu juga perjuangan seseorang Gitu Karena kebanyakan orang jama sekarang Itu hanya melihat hasil Tidak melihat perjuangannya Gitu Perjuangan apa yang telah gue rasakan Sampai berhenti Sampai titik kayak gini Sampai gue Wah Gila Gila Umat dah Tapi lu bener ya Berarti lu di posisi ini Lu tidak melupakan temen Rasanya gue deh Lupain Mana ada Mana ada Serius Kebanyakan gitu Siapa yang dilupain Gue ketika gue sulit dulu kan Gue ditinggal Cuman ketika gue udah kayak gini Weh katak temen gue Weh katak saudara gue Weh Gue bilang Iya mau deh saudara gue Cuman ada maunya Orang-orang Lu dikucilkan Disini Parah Lu dipandang Sebelah-belah Sampai gue udah nolong Kasar gue udah nolong Orang Gue udah totalitas Gue nolong Gue nolong Nothing to list Maksudnya Nothing to list Nolong tuh gue tulus Beli bertulus Cuman kebanyakan orang Ketika udah gue tolong Kayak di belakang gue jelek-belekin Thank you Gak apa-apa Biar Tuhan yang balas Gue selalu kayak gitu Gue gak pernah mau dendam sama orang Gue gak pernah mau Kayak yang namanya tuh Oh gue inget nih deh Lu Nyakitin gue Gak Gue tapi kalo selagi gue bisa ngebantu Gue bantu Cuman Ketika gue bantu sekali Ketika gue bantu dua kali Cuman feedback Dan janjinya gak bisa tepat Mohon maaf Gue gak bisa lagi Ketika gue udah sakit hati sama seseorang Gue gak bakal musuhin itu orang Tapi gue cukup tahu Agak jaga jarak gitu Kalo gue Gue selalu kayak gitu Gue minta tolong kayak gimana pun Ngulur aja terus kalo gue Seperti layanan putus gitu Tapi ada Apa? Ada Ada apanya? Yang tadi Apa? Orang yang lu cukup tahu Ya ada beberapa Ada Gue cukup tahu aja gitu Maksudnya kayak alat adarnya lah Gak kayak dulu banget Ngerti Soalnya gue Gimana ya Oh segini doang Oh begini doang gitu Gue selalu kalo udah sakit hati sama orang tuh kayak gitu Gue Tapi pun gak Ngunjukin sifat dendam gue Gue gak kesel Cuman kayak lebih kayak Oh yaudah Oh dia gitu Iya Oh dia kayak gitu Gitu-gitu aja sih Oh Udah cukup tahu Gue udah Maksudnya kayak gue Gue udah Maafnya bukan hitungan Bukan hitung-hitungan gitu ya Gue totalitas lu buat lu Gue beri teman sama lu Tulis lu Gue nolongin dia tulis Cuman gue feedback lu Emang gue gak ngarepin feedbacknya Dia dari Dia ke gue itu apa Gue gak ngarepin Cuman kayak Setidaknya ketika udah ditolong Gak usah ngomongin Gak usah ngejatuhin Jatuhnya kan ketip dua Dia manfaatin gue Dan dia demonya ketika dia ketemu gue gitu Pamer gitu Makanya jadi orang tuh ya Berteman ya berteman Kalau gue berteman ya berteman Oke Gak usah Ah tak gini tak gini Gak usah 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 Gak usah